Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indah Tanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Bisikan Lembut Allah Ayat Tafalan, Yesaya Pasal 30, Ayat 21 Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Pekabaran pelajaran ini, aku akan mendengar pada bisikan lembut Allah. Suatu ketika, Glenda yang sendirian di kamarnya berusaha untuk tidur. Semua bayangan terlihat bergerak. Dia merasa takut. Kemudian ibunya datang ke kamarnya. Suara lembutnya menolongnya untuk tenang. Dahulu, Elia, Nabi Allah juga pernah merasa takut. Kemudian Allah berbicara kepadanya dengan suara yang lembut. Elia melarikan diri agar dia selamat. Istri Raja Ahab, ratu jahat Isabel, sedang berusaha untuk membunuhnya. Elia melupakan semua perkara ajaib yang telah diperbuat Allah baginya. Dia telah lupa bahwa Allah dapat melindunginya dari ratu yang jahat itu. Sebagai gantinya, selama empat puluh hari, dia berlari ratusan wil menuju ke Padanggurun. Akhirnya, dia tiba di Gunung Khoreb, Gunung Suci Allah. Di sana, dia bersembunyi di sebuah gua. Apakah yang engkau lakukan di sini? Allah bertanya kepadanya. Engkau dapat melihat bagaimana Elia sangat menyesal kepada dirinya sendiri dengan cara dia menjawab pertanyaan Allah. Aku telah bekerja dengan kiat untukmu, Tuhan, dia berkata. Orang-orang Israel telah menolak engkau. Mereka telah menghancurkan mitzvahmu dan membunuh nabi-nabimu. Aku satu-satunya yang tersisa. Dan sekarang mereka sedang berusaha untuk membunuhku juga. Elia mengatakan kepada Allah, Aku telah bekerja dengan keras untukmu dan lihat betapa letih dan putus asanya perasaanku. Jadi, Allah menjawab, Pergilah, berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan lewat. Ini adalah cara Allah dalam berkata, Elia, marilah ke sini. Aku mau berbicara denganmu. Kemudian satu angin yang hebat menerpa gunung itu dan memelahnya, serta menghancurkan batu karang. Tetapi Elia tidak bangkit karena dia tidak mendengar suara Allah dalam angin. Allah tidak ada di angin yang kencang. Kemudian kempah bumi melanda gunung itu. Tetapi Elia tetap tidak bangkit. Dia tidak mendengar suara Allah di dalam kempah bumi. Setelah kempah bumi, maka datang api yang sangat menakutkan. Tetapi, tetap Elia tidak mendengar suara Allah. Allah tidak ada dalam angin, kempah dan api. Setelah semua kekuatan alam itu, satu suara yang lembut terdengar. Beberapa terjemahan Alkitab menyebutnya, suara yang perlahan. Dan di dalam suara yang lembut itu, Elia menyadari suara Allah. Kemudian dia menyerbungi wajahnya dengan jubahnya. Kemudian dia berdiri di pintu masuk ke dalam kuah itu untuk mendengarkan suara Allah. Sekali lagi, Allah menanyakan pertanyaan yang sama kepada Elia. Apakah yang engkau lakukan di sini? Dan Elia memberikan kembali jawabannya yang sederhana. Allah tidak marah kepada Elia karena menyerah dan melarikan diri. Allah tidak marah karena Elia lupa untuk percaya kepadanya. Suara lembut Allah membicarakan tentang kasihnya. Allah mengasihi Elia, bahkan ketika dia membenarkan dirinya sendiri. Dengan lemah lembut, Allah menguatkan nabinya yang letih tersebut. Kemudian dia mengirim dia kembali untuk bekerja. Dan Allah meyakinkan Elia bahwa dia tidak sendirian. Dia tidak sendirian karena Allah masih mempunyai 7.000 penyembahnya yang setia di Israel. Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton